Pernahkah kamu terbayang bertemu ikan tawar di sungai berukuran sangat besar dengan berat mencapai 35 kg? Rasanya jarang ikan sebesar ini kita temukan di sungai, namun bukan berarti tidak ada. Salah satu ikan air tawar terbesar yang bisa di sungai Indonesia adalah ikan tapah. Ikan tapah adalah ikan air tawar yang berukuran sangat besar. Ikan ini juga sering disebut dengan walago. Sekilas ikan tapah tampak mirip dengan ikan lele, namun dengan ukuran yang sangat besar. Hal ini karena ikan tapah dan ikan lele berada dalam satu famili, yaitu famili Silurida. Ikan tapah yang sudah dewasa memiliki ukuran paling kecil 120 cm, dengan panjang maksimal yang pernah ditemukan 240 cm. Sedangkan berat badannya bisa mencapai 50 kg. Habitat dan reproduksi ikan ini hidup di sungai di berbagai negara Asia, terutama Afghanistan, Pakistan, India, Myanmar, Thailand, Kamboja, dan tentu saja Indonesia. Kamu bisa menemukan ikan ini di sungai besar yang dalam dan aliran air yang lambat. Ikan tapah juga ditemukan di bendungan dan habitat air tawar lainnya. Namun ikan ini akan berkembang biak di aliran dangkal. Ikan tapah berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Ikan tapah paling banyak bertelur pada musim hujan. Makanan ikan tapah adalah karnivora yang banyak memakan hewan air lainnya yang lebih kecil darinya. Beberapa spesimen ditemukan pernah memakan hewan amfibi, burung mamalia kecil, udang, dan ikan yang lebih kecil. Namun ikan ini tidak terlalu banyak makan. Ikan tapah hanya makan 1-2 kali dalam seminggu. Ikan ini sangat ganas. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati jika bertemu ikan ini. Terima kasih telah menonton!